Sekarang kita lanjut lagi, habis kita doakan Ustaz Mulana ya. Ini ada lagi nih ya buat zaman yang ada di rumah nih, ya kadang banyak juga nih yang suka bersumpah. Ya walaupun ini benar-benar sebenarnya adalah alternatif terakhir gitu ya. Cuma tetap kita harus pelajari sama-sama. Ada ucapan yang orang Indonesia banyak bilang, ya kata demi Allah gitu ya kan. Terus ada yang bilang juga mungkin Wallahi, ada yang bilang Wallahu. Nah sebenarnya ucapan bersumpah yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam itu seperti apa? Dan bagaimana pengucapannya pada saat seperti apa sih harusnya? Dan mohon izin penjelasan dari guru kita Ustaz Mulana. Baik, makasih banyak Mas Padli yang tidak pernah bersumpah. Konsekuensinya juga Ustaz ya. Ijin Nabi, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jawa! Oh jawa! Alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan kata Wallahi, hati-hati. Karena ucapan ini adalah ucapan sumpah yang mengikut sertakan nama Allah. Kalau begitu aku sumpah atas nama yang lain aja. Justru lebih tidak boleh. Yang boleh bersumpah selain nama Allah cuma Allah. Wal asri. Waduhah demi waktu, demi waktu lebih malam. Tapi kalau kita jangan berkata demi nenek moyangku. Apa hubungannya? Demi orang yang sudah mati. Tidak boleh. Harusnya kata sumpah itu hanya Wallahi, tallahi, billahi. Jadi tiga kata ini Wallahi, tallahi, billahi. Dan arti Wallahi, demi Allah. Yang artinya ini tidak boleh dipermainkan. Karena ini adalah kata sumpah yang mana nanti ada sanksinya. Ada sanksinya. Dan sangat dianjurkan supaya tidak menggunakan kata sumpah kalau tidak diminta. Nanti dimintalah baru kau ucapkan. Seperti jualan yang dikenai sumpah tidak berkah. Wallahi ini murah. Jangan. Jangan dikhawatirkan hilang keberkaannya. Jadi jangan. Kalau Anda tidak dimintai sumpah, jangan bersumpah. Ingat di hati ini Allah yang awasi. Tapi ketika keluar dari mulut kita, maka sudah dicatat malaikat. Sekali lagi. Ketika masih dalam hati, masih aman. Tapi ketika ucapan itu keluar dari mulut kita, maka dicatat malaikat. Dan ketika ada kata sumpah, berarti sudah patent. Kenapa? Apa sanksinya? Sanksinya ada tiga macam. Yang pertama, sanksinya kalau kita melanggar sumpah, disuruh kasih makan 10 orang. Orang miskin. Atau memberi pakaian 10 orang. Atau membebaskan budak. Dan sanksi yang paling berikutnya kalau tidak sanggup semua itu, maka harus puasa 3 hari berturut-turut. Jadi hati-hati penggunaan kata sumpah ini dikhawatirkan nanti justru menjerat kita. Kita praktek ya. Sasam. Tapi, Sasam. Sudiriki. Kalau mas sumpah, pernah lihat orang bersumpah? Sumpah jabatan. Dipakaikan Quran dan sebagainya. Dan sebaiknya ketika kita bersumpah, angkat tangan kanan. Ya. Tangan kanan itu penanda bahwa dia minta untuk disumpahin. Bersedia untuk sumpah. Dalam Islam, disumpahin. Minta disumpahin. Beda itu satu disini lah. Jangan maaf, jangan disumpahin. Jangan disumpahin. Minta untuk disumpah. Minta untuk disumpah. Minta diangkat. Jadi kalau sumpah itu artinya mengangkat tangan kanan. Artinya insya Allah dia akan berusaha untuk menjalankan itu. Makanya dokter disumpah. Pejabat disumpah. Sumpah jabatan. Sumpah jabatan namanya. Dan tidak ada sumpah pocong dalam Islam. Menikah disumpah gak Ustaz? Itu hijab kabul. Oh hijab kabul beda lagi. Janji setia. Ikatan, akad. Kalau pernikahan akad. Dan nanti kalau dia bersumpah, bisa jadi. Dia minta sumpah. Saya bersumpah selama saya menikahimu. Saya tidak akan menikah lagi. Eh ya ya. Tidak akan menduakanmu. Sebagaimana Nabi meminta kepada Saidina Ali. Supaya tidak menduakan Fatima. Jadi selama Fatima masih hidup. Ali tidak punya istri lain. Nanti setelah Fatima meninggal. Baru Saidina Ali menikah. Jadi itu kenapa? Karena Nabi tidak mau anaknya disakiti. Kalau engkau sakiti anakku sama saja engkau sakiti aku. Jadi sosok wanita. Boleh ketika mau menikah. Bagus sekali pertanyaannya Mas Padli. Boleh sosok wanita. Minta kepada calon suaminya. Sebelum kau nikahin aku. Aku minta kau bersumpah. Apa? Jangan tinggalkan aku. Repot itu. Saya tidak ke toilet. Tidak kerja itu. Bahasa mereka salah bahasa. Tidak gitu juga. Jangan doakan aku itu boleh. Jadi betul. Sumpah dulu baru masuk akad. Boleh. Dan sosok laki-laki hati-hati. Demi Allah. Saya tidak. Makanya Almarhum waktu meninggal. Mau meninggal. Ya berapa hari lah sebelum meninggalnya itu. Memegang tangan saya. Berjanji lah untuk tidak menikah lagi. Ah aku gak bisa ucapkan itu. Iya. Karena itu namanya takdir kan. Ini udah kode ini. Bukan. Udah kode. Itu namanya takdir. Oh. Baru saya jelaskan. Iya. Kalau saya berkata iya, iya. Tapi kalau tidak takutnya tidak sesuai. Ya namanya manusia hidup kan. Manusia itu kan butuh teman. Kalau saya insya Allah. Iya. Berusaha untuk bertahan. Tapi kalau namanya takdir. Benar. Jadi jangan dengan mudah bersumpah. Betul. Jadi intinya karena belum ketemu aja yang cocok gitu kan. Benar gak? Kayaknya seperti itu. Seperti itu. Kenapa sih? Digiring terus. Kok digiring terus? Saya kan cuma nanya. Nanya itu kan bebas. Jadi kan negara-negara merdeka. Boleh kita bertanya. Untung dia bertanya tidak pakai sumpah sama saya.